Intro Manakala hati Menggeliat Mengusik renungan Mengulang kenangan Saat cinta menemui cinta Suara semalam Dan siang seakan berlagu Dapat aku dengar Rindumu memanggil namaku Saat aku tak lagi di sisimu Kutunggu kau di keabadian Aku tak pernah pergi Selalu ada di hatimu Kau tak pernah jauh Selalu ada di dalam hatimu Sukmaku berteriak Menegaskan ku cinta padamu Terima kasih pada Maha cinta menyatukan kita Sangat aku tak lagi di sisimu Kutunggu kau di keabadian Cinta kita Melukiskan sejarah Menggelarkan cerita Penuh sukacita Sehingga Siapapun Insan Tuhan Pasti tahu Selamat malam anak nonton Kembali lagi bersama Joseph disini Saat ini kita berada di Episentrum 21 Menghadiri acara NOBAR Yang diadakan oleh Pempunan Pengusaha Muda Indonesia Atau HIPMI Dan pada malam hari ini Kita akan nonton bareng Film Habibi dan Ainun Yang mengisahkan tentang Mantan presiden ketiga kita Bapak B.J Habibi Dan kebetulan juga pada malam hari ini Bapak B.J Habibi juga hadir loh Nah, gimana keseruan di dalam Kita akan saksikan bersama-sama So You Better Stay Tune Bersama kita di Anak Nonton Aku tak lagi di sisimu Kutunggukan di keabadian Cinta kisah melukiskan sejarah Menggelarkan cerita penuh sukacita Sehingga siapapun insan Tuhan Pasti tahu Cinta kita sejati Lembah yang berwarna Sekarang ada siapa di sebelah saya Namanya Mas Aswin Mas Aswin ini adalah Ketua Panitia acara nonton bareng Film Habibi dan Ainun Oke, kita akan nanyainya sedikit Mas Aswin Apa kabar Mas Aswin? Alhamdulillah baik Mas Aswin, kebetulan nih acaranya Agak happening sekali ya Karena bisa menghadirkan Bapak B.J Habibi Sebenarnya tujuannya apa sih Mas Mengadakan acara nonton bareng ini? Jadi kami dari bidang lima BPP Hibni Itu memang mempunyai program kerja secara reguler Mengadakan nonton bareng Ya, dan ini sudah berjalan hampir lebih dari satu tahun Dan tiap bulan kita mengadakan nonton bareng Ya, biasanya sih sebelum-sebelumnya kita menghadirkan produsernya Sutradaranya sama pemain filmnya Tetapi kali ini kita fokus ke Pak Habibinya Oh gitu, jadi memang dari Hibni sendiri Pengen ngedatengin Pak Habibinya Karena memang ini momennya pas sekali gitu ya? Pas sekali, kita lihat juga dari awal respon dari masyarakat sangat-sangat atusias ya Apalagi dalam masa liburan Natal Banyak keluarga Andai Tolan yang sangat-sangat ingin menyaksikan film ini secara bersama-sama Oke, dari Hibni sendiri ada kesulitan gak untuk mengundang Pak Habibinya ke sini secara langsung? Karena mengingat waktunya beliau, apakah keterbatasan waktu atau tempat gitu? Selama ini kalau acara yang Hibni adakan Gak ada kesulitan ya untuk mengundang beberapa tokoh atau pejabat Dan itulah kelebihan dari Hibni Oke, anak nonton kita akan melihat keseruan-keseruan yang lain Nanti kita akan cari tokoh-tokoh masyarakat dan juga artis-artis yang sudah hadir Termasuk public figure di Indonesia Nanti kita akan grab mereka satu-satu, kita akan interview mereka satu-satu Terima kasih Mas Aswin atas waktunya Ya, sukses acaranya Terima kasih, selamat nonton Halo anak nonton, kita kembali lagi disini Masih di Epic Centrum 21 Disini sebelah saya ada Rosa Nah, sekarang kita mau tanya sama Mbak Rosa Mbak Rosa, antusias banget nih kayaknya nonton filmnya Pak Habibie Gimana sih antusiasmenya? Aku dari waktu itu emang penasaran ya Karena waktu pas Pak Manoj ulang tahun Waktu itu diputirin ada sedikit thrillernya dia Terus emm Maksud aku ngeliat kayaknya Terus seru banget ya Pemainnya-mainnya bagus gitu ya Jadi aku curious pengen nonton semuanya Jadi selama ini belum nonton filmnya sama sekali? Belum Oke, berarti ini perdana ya Dan bareng sama Bapak, mantan presiden ketiga kita BJ Habibie Antusias banget gak sih untuk ketemu sama Pak Habibie? Sering kayak ketemu Oke, terima kasih Mbak Rosa ya atas waktunya ya Iya, selamat malam Oke anak nonton, itu keseruang-keseruannya lagi Jadi stay tune, masih di Epic Centrum 21 Nonton bareng Habibie Ainun Bye-bye Terima kasih padamu Maha cinta menyatukan kita Samadanku Ainun Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal Entah Ainun bisa terus menjadi dokter atau tidak Entah kita bisa hidup muda atau tidak di sana Tapi yang jelas Saya akan menjadi suami terbaik untuk Ainun Kita harus mengembangkan industri strategis Jadi, kapan saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawatmu? Sekarang Akhirnya, mimpi mempercapai, membuat truk tenang untuk bangsa mu Sumpah Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia Akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Serta berbakti kepada Nusa dan Pabasa Kamu itu pemimpin negara Kalau kamu tidak bisa pimpin tubuhmu sendiri Gimana kamu pimpin tubuh 200 juta orang? Saya janji Saya akan membawa kamu kecahatan Karena kalah hati Menggeliat Mengusik renungan Mengulakan tangan Saya tidak akan melatihkan tangan Jangan berusia dan bingung Harus berapa kali lagi Ainun Dioperasi? Sepertinya Terima kasih Allah Engkau telah lahirkan saya untuk Ainun Dan Ainun untuk saya Terima kasih Allah Terima kasih Allah Engkau telah bertemukan saya Dekat Ainun Dekat Ainun Dekat Ainun dengan saya Kemudian Engkau berikan kami dunia cinta Dekat Ainun Dekat Ainun Dekat Ainun Dekat Ainun Yang sudah mengadakan acara Nobar ini Bersama mantan presiden ketiga kita Bapak B.J. Habibi Dan kalian juga yang sudah menyaksikan ini Terima kasih Selalu stay tune di channel anaknonton.com Di Youtube Bye bye